Intro Terdapat 2 nama dari timnas Indonesia yang masuk dalam nomine gol terbaik di piala AFF tahun 2020 Mereka adalah Pratama Arhan dan Witan Sulaiman Ada pun situs AFF Cup mirilis 10 gol terbaik dalam turnamen yang terdiri dari nama-nama berbeda Hingga Senin 3 Januari tahun 2022 sampai pukul 18.00 WB Sudah ada 27.000 votes atau suara yang masuk dalam pemilihan gol terbaik di piala AFF tahun 2020 Pratama Arhan dan Witan Sulaiman menjadi 2 nama teratas yang memiliki jumlah suara terbanyak untuk sementara Nomor 1 ditempati oleh Pratama Arhan yang mencetak gol roket kaki kiri saat melawan timnas Malaysia pada pemungkas grup B Menerima umpan mendata dari Irfan Jaya Pratama Arhan lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam deras ke gawang Malaysia yang juga dijaga oleh Hairul Pahmi Gol tersebut membawa Indonesia comeback 2-1 atas Malaysia sebelum menguntaskan laga dengan kemenangan 4-1 Pratama Arhan unggul telak berkat gol indahnya itu dan kini memiliki jumlah suara mencapai 16.000 atau 59% Di posisi kedua ada Witan Sulaiman memiliki jumlah 7.000 votes atau suara Ada pun gol yang membawa Witan Sulaiman masuk dalam nomini ini hadir lewat aksi indahnya saat Indonesia bersuasinya pura pada semifinal lag pertama Gol indah Witan Sulaiman lahir berkat kerjasama AFI dengan Asnawi Mangkualam Proses gol bermula ketika Asnawi Mangkualam sukses merebut bola di sisi kanan pertahanan Indonesia dan menggirinya dengan cepat ke depan Asnawi memberikan umpan ke Witan yang melaju di antara dua kaki lawan lalu terciptanya permainan 1-2 atar pemain Witan kemudian menerima cutback dan melakukan sepakan kaki kiri ke tiang jauh yang gagal dibendung oleh Hasan Sani Gol Witan membawa Indonesia unggul 1-0 atas Singapura sebelum Iksan Fandi membuat laga berimbang Pada lag kedua, sekuat Garuda berhasil mengalahkan Singapura 4-2 dan unggul agregat 5-3 secara agregat untuk menyegel tiket ke final Partai final Piala FF tahun 2020 sendiri telah berakhir dengan kemenangan agregat 6-2 atas Thailand Metro Agam berbahagia dimana pun dah berada Itulah beberapa berita yang bisa kami sampaikan